Halo semuanya. Jumpa lagi di Naufal Official Channel. Halo besti semua. Apa kabar? Semoga sehat semuanya. Hari ini kita akan pergi ke Qatar untuk menonton pertandingan sepak bola. Selamat menonton. Tadi malam Belanda versus Qatar, tim Nas Belanda pernah punya formula total football. Apa itu? Doha tim Nas Belanda akan melawan Qatar dalam laga terakhir babak grup Piala Dunia 2022 malam ini pukul 22 waktu Indonesia Barat Squad Asuhan Van Hal saat ini menjadi pemuncak klasemen grup A dan hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke babak 16 besar. Sebelumnya, dalam dua laga, Belanda berhasil meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang. Kemenangan Belanda diraih atas Senegal dan hasil imbang diraih ketika de oranye berhadapan dengan Ekuador. Ketika berbicara mengenai Belanda, banyak orang akan langsung teringat pada sistem permainan sepak bola asal Belanda, yaitu total football. Formula bermain agresif yang sempat melambungkan tim Nas Belanda pada awal 1970-an dan akhir 1980-an. Mengenal total football Total football atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai total football merupakan sebuah taktik dalam sepak bola yang memungkinkan para pemainnya untuk menjadi attacker dan defender sekaligus. Dengan kata lain, sistem ini membutuhkan pemain-pemain dengan fisik yang mumpuni untuk terus bermain konstan selama 90 menit. Melansir laman Saker Coaching Pro, disebutkan bahwa ide awal mengenai total football sudah ada sejak 1920-an. Saat itu, ide total football dijelaskan oleh Jack Reynolds, menir Ajax Amsterdam pada 1920-an. Dalam memvisualisasikan ide total football, Reynolds menggunakan beberapa skema, antara lain 4-3-3, 4-4-2, dan 4-5-1. Namun, dalam perkembangannya skema 4-3-3 lebih banyak digunakan untuk mengaplikasikan ide total football. Bermain menggunakan total football sangat memiliki ciri khas yang selalu bermain menusuk jantung pertahanan lawan secara terus-menerus. Ide total football yang dibawa oleh Jack Reynolds dikembangan dan dipopulerkan oleh Rhinus Michels. Rhinus Michels merupakan pelatih Ajax Amsterdam pada 1970-an. Ketika melatih Ajax, Michels memopularkan total football. Dengan total football, Michels berhasil membawa Ajax merayah banyak gelar juara dan berjaya di tanah Eropa. Rhinus Michels Selain itu, Michels yang juga melatih Barcelona berhasil mempersembahkan gelar Liga Spanyol, 1973-1974, dan Copa del Rey, 1977-1978. Bahkan, dengan strategi total football. Selain itu, Michels yang juga melatih Barcelona berhasil mempersembahkan gelar Liga Spanyol, 1973-1974, dan Copa del Rey, 1977-1978. Bahkan, dengan strategi total football, Michels berhasil membawa tim Nas Belanda menjadi finalis Piala Dunia 1974 dan menjadi juara Piala Eropa 1988. Sepeninggalan Michels, ide mengenai total football sudah banyak dikembangkan oleh anak didiknya ketika masih melatih. Salah satu sosok yang mengembangkan total football adalah Johan Cruyff. Bahkan, Cruyff membawa ide-ide baru mengenai total football ketika ia melatih Barcelona. Nah itu tadi, ulasan tentang pertandingan, sepak bola, tadi malam. Semoga semuanya terhibur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.